Kali ini guys, belum apa-apa, kami udah di dalam hutan. Dan gue, Nadia Chandrawinata, bakalan ditemenin sama temen gue, si seksi Mas Hayu Anastasia. Halo bro, siap adventure sama cewek-cewek cantik? Berangkat! Bener nih ya? Mana sih u, jauh sama tau deh. Mana? Ya, bener kan gue? Walaupun berjam-jam dikit lah. Mana sih? Tuh, 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 depan ke kanan dikit. Bener kan gue? Sekarang kami lagi ada di Tesonilo, Taman Nasional yang ada di Provinsi Riau. Tempat ini merupakan benteng pertahanan terakhir bagi gajah dan harimau Sumatra. Meskipun tadi sempat bingung cari tempatnya, tapi akhirnya kami semua bisa sampai juga di tempat ini. Ah, telak banget. Aku tak tahu. Jadi, terus? Ini setelak nih. Kita mulai dari siang tadi. Ini luk. Maaf ya, Pak. Dia sofat tau. Tadi kamu jalan-jalan tau. Aduh, maaf ya, Pak. Karena udah kelamah nunggu. Aduh, kayak enak hati nih. Gimana nih, Ayu? Halo semuanya, apa kabar? Aduh. Untungnya si Bapak mau maafin kita. Soalnya udah gak sabar pengen nyapa gajah-gajah lucu ini. Halo, gajah ganteng. Ini siapa namanya? Nela. Udah lama banget dah. Tapi gue menempat janjikan, dateng lagi kan. Iya, Mbak. Dia enggak ya kalau dipanggil namanya sekarang? Imba, sini, Mbak. Nih, yuk. Gajah asuk gue, ya ampun. Eh, 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 eh. Iya, Pak. Oh, makasih. Oh, ini, ini, ini. Buat, sini, sini. Ayo dulu. Eh, terima kasih. Wah, terima kasih. Di sini udah biasa nih, di sini. Terima kasih loh, aku dikasih kalung. Eh, gak mau dia. Satu lagi doang. Eh, satu lagi. Eh, kita ketemu panggen nih. Sama, sama Maman Adin. Sama Maman Adin. Eh, 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 eh. Kacik, kacik, kacik. Dey. Hai, ini ada teman dulu. Hai, Ibu. Tenang banget gue. Akhirnya bisa ketemu anak angkat gajah gue nih. Ih, uh, kangen banget. Sekarang dia udah besar. Akhirnya, dia masih inget gue gak ya? Gini nih, kalau bayi. Gajah bayi gini. Bo, bukan begitu. Tasha, susah dicari lagi. Tenang, Naca. Gajah itu punya ingatan yang sangat kuat. Bahkan katanya gajah gak akan pernah lupa sama wajah orang yang pernah dia lihat. Keren, ya? Main, ya? Gajah di Tesonilo ini bukan sembarang gajah, guys. Mereka dilatih oleh tim Flying Squad ini untuk mengurangi konflik antar manusia dan gajah liar. Serta menjaga gajah liar merusak hasil kebun warga. Gak. Mas, gue cemukan tadi. Sotek, sotek. Sotek. Mas, ini mana? Oh. Sotek. Gini nih, kalau cewek-cewek adventure, kalau ada waktu senggang, bisa saling dandani dulu. Gak kebayang deh sama gue. Gimana sih patroli gajah? Gue taunya patroli ama... Hansip Kompleks. Patroli gajah di hutan ini biasanya dilakukan setiap hari oleh pawang di sini. Mereka ngejaga kalau-kalau ada gajah liar yang masuk ke dalam perkampungan. Konflik gajah dan manusia ini sebenarnya udah lama berlangsung. Manusia menganggap gajah merusak perkebunan mereka. Sementara gajah juga menganggap kalau tempat ini adalah tempat tinggal mereka juga. Sekarang kita patroli ke hutan. Tips buat kalian yang pengen naik gajah, kasih alas untuk duduknya ya, bro. Soalnya lumayan sakit juga nih. Tapi naik gajah ini lebih simpel daripada naik kuda. Karena gerakan gajah gak selincah kuda, guys. Dudukannya juga lebih lebar. Tinggal ikutin aja deh coba gerakannya. Kita semua sempat panik di sini karena ngeliat gajah lain di dalam hutan. Dikira itu gajah liar. Tapi ternyata itu anak gajah yang lagi main. Kalau seandainya gajah liar, dia akan langsung menguas kuda. Karena kan, eh kakikunya ngangkut deh. Apa? Ini akan menjadi yuk di... Targar, kabur-kaburan gitu ya? Nggak kabur sih ya, kayak cuman respon dari saut-sautan mungkin ya. Saut-sautan. Itulah hebatnya gajah di Kesan Nilo ini. Mereka punya insting bedain yang mana gajah liar dan yang mana bukan. Di sini, Pak Pak, semua ada berapa gajah, Pak? Nah, gajahnya 8 ekor. Hah? 200 ekor. Gajah liarnya 200 ekor, dan sejenak 8 ekor. Oke, sejenak. Patroli kali ini aman terkendali. Nggak ada gajah liar atau hewan buas lainnya. Sekarang saatnya mandi-in gajah. Asik, mandi bareng gajah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hah, berangkat yuk. Udah siap nih. Semangat dong, kok lo lemes gitu sih? Ini, kayak enak badan, kayak masuk angin dan flu. Oh, tenang. Kalau itu, gue punya cara ampu buat ngobatinnya. Nih, nanti. Nih, kayak putih, aroma terapi, cap. Bukannya kayu putih cuma untuk menghangatkan badan, ya? Lo tuh gak gaul banget, ya? Nah, selain menghangatkan badan, kandungan minyak ekalitusnya juga bisa mengobati masuk angin, flu, dan perut kembung. Nyokap gue selalu ngasih ini nih, kalau gue sakit. Selain itu, kayu putih aroma terapi cap lang ini juga punya kemasan baru. Lebih modern dan aromanya lembut banget. Bisa ngebantu melegakan penafasan dan bikin pikiran kita jadi relax. Terus cara pakaiannya gimana? Gampang banget nih, gue contohin nih ya. Tinggal tuang di tangan, terus digosokkan ke bagian yang saking bisa di leher, tidak ada aroma terapi-nya itu bakal keluar setelah digosok. Enak banget. Wah, praktis banget ya. Cocok banget nih untuk kita-kita yang sering adventure kayak gini. Gue cobain ya. Lebukin sendiri kan? Kalau gue sih selalu pake ini sebelum beraktifitas. Iya nih, setelah pake kayu putih. Aromaterapi cap lang, badan gue rasanya hangat dan tenang. Kalau kayak gini, gue siap aktivitas lagi. Yuk, langkat yuk. Come on. Pagi, pagi, pagi. My trip, my adventure lagi ada di Riau ini. Tepatnya ada di hutan Tesonilo. Hai, Ayu. Hai. Udah siap mandi belum? Untung gajah ini termasuk binatang yang cerdas. Jadi asik kalau diajak main-main kayak begini. Lihat tuh, si kecil lebih banget. Apa? Si kecil lebih banget. Dia kayak berenang ya. Iya. Dia kayak anak kecil lagi berenang. Si kecil, aku lucu banget. Lihat tuh. Dia malah kesenangan main air di sini. Iya, lucu banget. Aduh, gue bingung deh gimana caranya mandiin gajah ini. Mau turun, tapi takut kotor. Enak ya? Oh. Oh, depan banget. Ini namanya Vicky Jabrik. Karena burunya liat, jambrik banget. Udah bisa ini nih. Gemas. Wah, pake. Wah, dia nyelam nih. Eh, nyelam ini dia. Cara memandikan gajah di sini sedikit beda nih, guys. Tapi lebih baik menurut gue, karena menggunakan alat-alat yang masih alami. Hmm, ini nih. Digosok aja pake daun yang ada di sekitar sini. Gosokin. Iya, selamat maju. Dipangkatin lagi. Selamat maju. Gemas banget sih. Bidu. 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 Iya. Nah, ya sudah lah ya. Basah-basah. Biasa. Uniknya, daun di sini bisa mengeluarkan sedikit busa waktu digosok. Lumayan irit sabun. Bisa dipakai rumah juga gak ya? Huh, gemes gue. Gajah ini memang hobi banget main air. Mereka bisa menghirup air sampai 14 liter ke dalam belalainya. Kemudian diminum atau disemprot ke badannya. Buat matanya, hirit kali gue ya. Aduh, mau gak mau nyebur juga deh gue. Yaudah, kepala kotor. Ketan lagi bisa mani bareng gajah. Eh, jangan, jangan, jangan. Bobo-bobo jangan. Udah, tunggu aja basahnya ya. Ketan luar busa gitu ya deh? Iya, sabun alamin. Berik, berik. Wah, lihat tuh si Vicky Jabrik. Seneng banget nemu air. Sampai gak bisa diem kayak begitu. Uh, gemes banget. Iya, emang. Dan tau gak, bro? Kalo gajah itu juga termasuk hewan yang jago berenang. Mereka juga bisa berenang selama 6 jam. Bahkan saat renang, belainya itu bisa jadi snorkel yang baik. Hmm, pantasan aja dia seneng banget ada di air. Ah, gak adil nih kalo cuma gue sama Ayu doang yang mandiin gajah. Woy, kebersamaan nih judulnya. Nah, kalian, kru MTMA harus juga bisa ngerasain mandiin gajah. Ayo, turun masuk. Ini keluarga gajah. Jangan, jangan, jangan. Bukan cuma badan aja yang penting buat dibersihin. Gigi dan gala lainnya gajah juga wajib untuk dibersihin, bro. Ayo, cepet. Gosok yang bersih ya. Kesehatan dan kebersihan gajah kayak gini wajib banget buat diperhatiin, guys. Karena gajah juga bisa mengidap penyakit TBC dan bisa menular ke manusia. Betul, bro. Kita harus peduli dengan hewan dan alam di sekitar kita. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena kalo sudah rusak, bakal membahayakan diri kita juga. Mulai berantem-berantem, yaudah deh. Gajahnya udah pergi. Mereka berantem, siapa yang mau bersihin bagian bokong. Yaudah. Pokoknya hari ini kita nanti mandiin gajah, terus keliling sama gajah semuanya. Dan gue sedih banget. Ada quote dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi bilang, kesuksesan sebuah negara itu ditilik dari bagaimana negara itu menghargai kehidupan binatang. Ini, harus kita jaga. Loh, dateng lagi. Udah selesai berantem, yaudah. Padahal gak jahat. Gue udah basahku, yuk. Kayaknya gue udah cukup mandinya. Lu mandi lagi deh. Kayaknya lu masih bau. Cepat, cepat. Masih bau banget. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, 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 cepat. Aduh, dasar si cepat disurmanin gajah. Malamat sambil beri inbokongnya juga. Lo aja sana jangan jangcep gue. Aduh, gara-gara si cepat nih. Kaki kami semua malah kena lumpur. Jangan gue. Jangan gue. Jangan gue. Bagi lagi gue. Jangan, jangan. Udah dong. Udah dong. Udah. Mandinya udah. Sekol. Bersambung. Dua lagi. Wah, lelah. Wah, lelah. Wah, lelah. Ini bisa apa? Gue buka. Eh, gue kelembang lagi. Buka aja. Tuh aja ngajak-ngajak gue. Sama. 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 Riau bukan cuma terkenal sama hutannya yang luas, guys. Tapi juga sama sungainya yang sangat banyak. Ada satu sungai yang terkenal banget sampai ke seluruh dunia. Karena keunikannya. Yaitu Sungai Kampar. Udah pada tau kan? Sama Bono. Sekarang kita udah di Teluk Meranti. Nah, kita harusnya berang karena katanya di sini memang, memang di sini nih dermaganya untuk menuju ke ombak Bono. Itu di ganjian yang anak-anak ini. Oh, mana surfing. Halo. 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 Siapa nama? Mandi. Halo. Ini Vicky ya? Vicky. Eh, Vicky datengah gara-gara. Eh, Vicky ini, ini namanya Vicky ini juga. Iya kan? Vicky mau nanya dong kalau misalkan apa namanya? Kita dari sini. Berapa lama sih? Berapa lama sih? Buat lo yang pada belum tau sama Bono, anak-anak ini yang bakal nunjukin ke kalian apa itu Bono. Untuk sampai ke lokasi ombak Bono, ini mesti punya kesabaran yang tinggi, bro. Maklum, lokasi ini sekitar 70 km dari kota Pekanbaru atau sekitar 4 jam perjalanan. Nah, abis itu baru deh naik bot ini untuk cari ombak Bononya. Nunggu Bono ini juga perlu kesabaran yang ekstra super duper nih, guys. Karena waktunya gak pasti banget. Masih! Masih! Buat lo yang suka surfing, wajib datang ke tempat ini. Karena katanya ombak di sini merupakan ombak terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Widih, Kebayang gak tuh ombak tersegede apa? Tidak, Könal di sini langsung di sini. Ndah ke tempat! Oke, that clothes. BeschbedienCP Yang cynk. ketika ini, Sambil nunggu ombaknya datang, banyak aktivitas yang bisa kita lakuin. Salah satunya nikmatin Pantai Perasaan. Tambah bingung lagi kan, gimana bisa di tengah-tengah sungai ada pantai. Gue sendiri gak habis pikir sama uniknya Sungai Kampar ini. Jadi namanya Pantai Kasmarang atau Perasaan? Pantai Perasaan ini merupakan gusungan pasir putih yang berada di tengah-tengah sungai. Sungai ini bisa timbul dan tenggelam tergantung dari besarnya air sungai di sini. Hmm, beruntungnya gue bisa melihat pantai ini. Pantes aja dinamainya Pantai Perasaan, karena kalau kita berdiri di atas pantainya, kaki kita sedikit-sedikit bakal masuk ke dalam pasir ini. Selain itu, pasir pantai ini juga ngebentuk motif yang kece. Tersusun rapi kayak dibentuk sama manusia. Rasanya kayak lagi ada di pantai beneran. Bedanya, depan mata gue ini sungai bro. Gimana gue gak jatuh cinta sama tempat ini? Namanya juga cewek. Kalau ada di tempat indah seperti ini, kebawa suasana. Rasanya pengen foto-foto terus. Nah bro, sekarang buat kami mau menepi dulu nih. Karena katanya ombak bono sebentar lagi bakalan datang. Buat lo yang masih belum tau bono itu apa, gue kasih tau nih. Bono adalah gelombang atau ombak yang terjadi di muara sungai Kampar. Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ombak bono ini sudah terkenal ganas sama masyarakat di sini. Makanya boat-boot di sini langsung pada menepi begitu ombak mau datang. Gak ada yang berani lewat. Karena sempat ada kejadian kapal karam waktu ombak bono ini datang. Duh, makin ngeri deh. Kampungnya, Kampungnya, Sisi kecil. Itu orang-orang yang menungguin, dia mau menungguin. Dia gak bisa lewat. Dia menungguin. Dia berani buat lewat. Kalau kangen, omongnya kencang. Sisi kecil. Kansek, Bahuasai kira, Apakah yang meninergau di sini dalam urusan? Terima kasih telah menonton! Buat lo yang tadi ketinggalan, My Trip My Adventure, kali ini gue sama Nadine lagi ada di sungai Kampar Riau. Kami lagi nungguin ombak bono yang udah terkenal di seluruh dunia. Gelombang bono ini sebenarnya terjadi karena benturan tiga arus air yang berasal dari Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan aliran air sungai Kampar. Benturan itulah yang menjadi gelombang air di muara sungai Kampar ini bisa mencapai ketinggian 4 sampai 5 meter. Bono juga dikenal dengan sebutan Seven Ghosts, karena gelombang yang dihasilkan bisa mencapai tujuh lapis gelombang berurutan. Uniknya lagi, gelombang ini bahkan bergulung-gulung dalam durasi yang waktu cukup lama. Jujur aja, gue sama Nadine masih agak takut untuk cobain ombak bono ini. Apalagi si bapak boat ngelarang kami untuk turun dulu. Akhirnya kami cuma ngeliat Vicky dan teman-temannya untuk surfing duluan. Untuk warga di sini, ombak kayak gini udah jadi hal yang biasa, guys. Dari anak-anak sampai orang dewasa, hampir semuanya bisa surfing. Go kill! Tuh, liat. Si Vicky udah mau surfing. Yeay! Kebayang gak tuh? Ada ombak di tengah sungai dan bisa surfing juga. Go, Vicky! Go! Go! Wah, akhirnya dia bisa surfing. Ngeliat orang surfing aja udah seneng banget. Gue mesti coba nih. Masa gue kalah sama Vicky? Wah, keren! Gue selalu bangga sama orang-orang kayak Vicky gini nih. Meskipun perempuan, dia berani ngelakuin hal-hal yang anti-mainstream. Ini bisa jadi bukti kalau perempuan juga bisa ngelakuin apa aja. Kami di sini bener-bener cuma bengong ngeliatin ombak di sungai ini. Saking terkesimanya, sampai bingung harus ngapain. Bukannya surfing, kami malah diem ngeliat ombak ini. Waduh, si Vicky kemana tuh? Hah, dia jatuh tapi gak udah kelihatan lagi. Kami di boat bener-bener panik nyariin Vicky. Boat rescue pun muter-muter nyariin Vicky. Semua ikutan panik. Setelah nunggu beberapa lama, akhirnya Vicky kelihatan juga. Dan berhasil diselamatin sama rescue boat. Lega! Ini ada yang goji. Oh boleh. Sayang nih sekarang bono-nya lagi kecil. Karena mau habis. Biasanya sih besar. Kayak gini. Menurut kepercayaan warga sekitar, bono yang ada di sungai Kampar merupakan bono jantan. Sementara, bono betinanya ada di daerah sungai Rokan. Pada musim pasang mati, bono jantan akan pergi ke sungai Rokan untuk menemui bono betina. Kemudian, bersantai menuju ke Selat Malaka. Itulah sebabnya ketika bulan kecil dan pasang mati, bono tidak ditemukan di kedua sungai tersebut. Bono sendiri pertama kali ditemukan beberapa peselancar internasional yang datang langsung ke sini dan mencoba selancar di ombak bono. Sejak itulah guys, bono mulai dikenal oleh masyarakat, bahkan sampai ke mancanegara. Sekarang saatnya kami surfing. Deg-degan. Di Suma, gue takut banget pas surfing. Kali ini, ya ini sederhana kayak self-healing lah. Kayak menghilangkan memori buruk pada saat. Gak buruk sih, memori yang berkenan juga di saat Suma. Tapi ya, gue harus cobain karena penasaran gue akan surfing masih tinggi. My trip, my adventure. Meskipun ini bukan pertama kalinya gue surfing, tapi tetap aja susah. Hmm, maklum belum lancar banget. Huh, hey Mish. Sepertinya gue butuh bala bantuan nih. Oke, sekarang katanya sih udah aman untuk ke tengah. Gue sendiri masih takut banget nih. Ah, gimana mau surfing? Berdiri di atas papannya aja gak bisa. Aduh. Wah, ombak bentar lagi datang. Hmm, udah di belakang kita nih. Huh, 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 huh. Aduh. Bukan yang berdiri, malah ke burung ombak. Susah banget bro. Gue jago loh, lu memang hebat. Dapat dikit dulu. Dapat dikit, tapi... Oh, gak bisa kejar. Waaah. Gak ada arusnya aja gue kembali. Malu deh. Ayo cowok-cowok yang di rumah, kalian mesti ke Bono dan coba surfing di sini. Jangan kalah sama perempuan. Dan buat yang perempuan di rumah, kalian juga bisa kok ngakuin kegiatan adventure yang ekstrim kayak gini. Asal kalian berani mencoba. Surfing di Bono ini sebenernya gak disarankan untuk pemula. Tapi karena ombak lagi kecil dan didampingi sama ahlinya, gue jadi berani untuk coba. Tapi salah banget nih. Gue pake baju putih di sungai. Hehehe. Untung anak-anak di sini pada sabar banget ngajarin gue sama Ayu. Yeay. Gue bisa berdiri walaupun sebentar dan ombaknya kecil. Ya, seenggaknya gue pernah nyoba surfing di ombak yang udah tersohor di seluruh dunia. Wuuu, yeay. Kita larutan dapet cuma Bono-nya kecil, cuma lumayan. Yalah, kita memang... Yang penting kita nyobain dua kali tadi ya. Empat, dua kali. Dan jujur, awalnya tadi kita ngeliat awalnya ombaknya gede banget, tapi kayaknya aduh enggak deh. Terus kita di-demokan, at least kita mengalahkan ketakutan kita. This is our mind trip. Semuanya terluar. Setelah dari kemarin adventure ke tempat yang jauh-jauh, sekarang mau naik motor santai di tengah kelota Pekanbaru. Sekarang gue gak cuma berdua nadir, tapi ditemani juga sama komunitas pendok belantara. Kampanya mereka ini suka bagi baju buku lho. Bersampai ini di lokasi. Wah, gak sabar buat ngomongin buku-buku bekas banyak-banyaknya. Tapi inget ya, guys. Kita juga harus pilih buku-buku yang diambil. Terima kasih. Gondok. Gondok. Waktunya dia jemput buku. Tuan kemarin ya lho kamu mau nonton buku. Daripada dia beratanya. Alhamdulillah. Terima kasih bu. Oke mayan. Buka sama. Buka tanahnya kita udah dapat kemanyian banyak ya. Oke, anjur. Wah, lumayan banget nih Udah dapet beberapa buku Ayo, kita cari lagi yuk Anak-anak kondok Belanara juga punya nyanyian Khusus waktu dimintain buku dari rumah ke rumah Lagunya bagus dan asik Nah, yang kayak gini nih harus dicontoh sama banyak orang Kegiatan positif dan banyak manfaatnya Senang banget nih guys gue Bisa tenang sama mereka semua Mulia ya hatinya Wah, udah lumayan banyak nih bukunya bisa disebar Ayo, sekarang kita ajak anak-anak untuk baca bukunya Dan kita ingin baca sesuatu sebuah perubahan Supaya kita lebih bernasih Ganti laut bersahabat Dengan burung di langit bersahabat Dengan burung yang larut Dengan tanganku kepanjang itu Katakan kita bersama Berjanji bersama Bersama mengapai cita-cita Mengenamakan ciptanya Bersahabat Dengan mohon di limba bersahabat Dengan ikan di laut bersahabat Dengan burung di langit bersahabat Dengan burung yang ingin bersama Dengan orang yang kita-cita semua Bersahabat Bersama cipta Anak-anak kan kadang susah untuk diajak baca Makanya harus sambil main juga Ditawari buku-buku yang bergambar Hmm, pasti menarik perhatian mereka Sementara kita ngumpulin buku Sebagian anak-anak belantara Sudah nyiapin taman bacaan Wah, benar-benar kegiatan yang tersusun rapi Halo, halo semuanya Siapa yang belum bisa baca? Coba tujuan mana siapa yang belum bisa baca? Kamu belum bisa baca? Kamu juga pasti berapa? Karena kamu Bungkunya terbalik Nah, jadi kita disini Kita apa? Yuk, mampir Baca buku berbagi Senang banget rasanya Lihat anak-anak ini Antusias buat belajar baca Meskipun ada sebagian dari mereka Yang belum bisa baca sama sekali Tapi keinginannya Tinggi banget untuk belajar Adik-adik, kita mau membaca bersama nih Kakak, kakak Nadir, kakak Ayu Kita mau baca satu buku Kita baca bersama Kita bertawa bersama Kira-kira misalnya yang mana nih? Baca bayangnya Baca yang mana, harus kanjil yang mana? Pilih yang mana? Oke Kalau ini bagaimana harusnya, Adik? Kanjil? Siapa yang tahu ceritasi kanjil? Siapa yang? Siapa yang mau ditongkengin? Jangan bobo ya Siapa yang mau ditongkengin? Sekarang duduk yang manis semuanya Nanti kakak baru membacakan Kanjil melawan harimau Mengalahkan harimau Mengalahkan harimau, oke? Duduk yang manis ya Kekil hendak pergi minum ke tepi danau di tengah hutan Tiba-tiba datang seekor harimau Selain itu, mereka juga cerdas-cerdas Rasanya senang banget Kalau apa yang kita lakukan bisa benar manfaat untuk orang lain Kekil hendak bisa tidak? Bisa atau tidak? Siapa yang bilang bisa? Kertas dari buku ini Kertas ini dari mana? Dari kulit? Kulit pohon Kekil hendak Kalau kami tentu mau memajukan masa ini Karena kami My Trip My Adventure Thank you guys Jangan lupa Tonton terus My Trip My Adventure Tiap hari Sabtu dan Minggu Jam 8.30 pagi See you Kita dari My Trip My Adventure Mau ngucapin terima kasih pada semuanya Buat adek-adek juga Buat bapak Harus partisipasinya Buat komunitas Pondok Melantara Oke? Mari kita belajar bersama Menjaga alam kita Menjaga lingkungan kita Dan kita harus tahu bahwa Belajar itu Gampang Sederhana Dan menyenangkan Terima kasih semuanya Ayo My Trip My Adventure Yeay Terima kasih ya